cara mengganti oli kompresor direct coupling kompresor multi pro yang 2 hp dengan tipe DCC 200 disarankan menggunakan oli pertamina yang prima xp yang 20 SAE 20W min 50 jadi untuk rekomendasi untuk oli kompresor yang 2 hp dari movie pro kompresor listrik caranya adalah dengan membuka membuka baut yang T10 ini yang kecil sampai olinya keluar semua nanti pengisiannya dari atas sini oke dibuka ini sudah mulai keluar dari sini ini bagian atas harus dibuka biar lebih cepat sampai habis ya tanda oli harus diganti adalah oli sudah berwarna hitam ya berwarna hitam seperti ini sudah hitam tidak kelihatan tanda merahnya itu harus diganti atau minimal sebulan sekali oli ini harus diganti rutin ya karena oli ini untuk melumasi bagian piston dan stang seher ya atau as dari dinamo kompresor motor listrik tanpa ada oli pelumasannya tidak maksimal bisa menyebabkan kompresor jadi cepat rusak atau suaranya jadi cukup tinggi atau berisik untuk pengisiannya bisa dari sini dari sini kurang lebih sekitar 200-300 mili 200-300 mili nah jika sudah kosong sudah mulai kosong sudah kelihatan terang nah titik merah ini adalah titik tanda pengisian dari oli jangan sampai melebihi dari titik merah ini karena jika terlalu penuh nanti olinya akan berbusa dan akan mengurangi tingkat maksimal dari pelumasan setelah semua sudah keluar olinya ini ditutup kembali tutup setelah tutup nanti pengisiannya dari sini pengisian dari atas ini olinya sudah naik sampai batas merah ini kurang dikit ini sudah posisi maksimal di sini kita lap terlebih dahulu kita bersihkan kita pasang oil cap yang terlebih dahulu yang kata percaya diperolem kembali kembali yang berkaya cara mengganti oli kompresor direct coupling kompresor multi pro yang 2 hp dengan tipe DCC 200 disarankan menggunakan oli pertamina yang prima xp yang 20 SAE 20W min 50 jadi untuk rekomendasi untuk oli kompresor yang 2 hp dari multi pro kompresor listrik caranya adalah dengan membuka membuka baut yang T10 ini yang kecil sampai olinya keluar semua nanti pengisiannya dari atas disini oke dibuka ini sudah mulai keluar dari sini ini bagian atas harus dibuka lebih cepat sampai habis ya tanda oli harus diganti adalah oli sudah berwarna hitam berwarna hitam seperti ini sudah hitam tidak kelihatan tanda merahnya itu harus diganti atau minimal sebulan sekali oli ini harus diganti rutin karena oli ini untuk melumasi bagian piston dan stang seher atau as dari dinamo kompresor atau motor listrik tanpa ada oli pelumasannya tidak maksimal bisa menyebabkan kompresor jadi cepat rusak atau suaranya jadi cukup tinggi atau berisik untuk pengisiannya bisa dari sini dari sini kurang lebih sekitar 200-300 ml 200-300 ml nah jika sudah kosong sudah mulai kosong sudah kelihatan terang nah titik merah ini adalah titik tanda pengisian dari oli jangan sampai melebihi dari titik merah ini karena jika terlalu penuh nanti olinya akan berbusa dan akan mengurangi tingkat maksimal dari pelumasan setelah semua sudah keluar olinya ini ditutup kembali tutup setelah tutup nanti pengisiannya dari sini pengisiannya dari atas ini olinya sudah naik oke sampai batas merah ini kurang dikit ini sudah posisi maksimal disini kita lap terlebih dahulu kita bersihkan kita pasang oil cap terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati